assalamualaikum teman-teman balik lagi di TV tubuh channel bersama saya Hedyji apa kabar kalian semoga kalian semuanya dalam keadaan yang terbaik dan juga sehat Oke langsung saja seperti biasa kita pada kesempatan video kali ini channel ini akan membagikan satu apk gcam lagi tentunya yang terupdate buat teman-teman semua dari developer Jairo Rossi jadi yang kita bahas kali ini yaitu versi Pixel Campus versi 1.1 dimana gcam ini menggunakan based on Google kamera dari developer unik 05 versi 2.1 dan juga pasti game ini kalian bisa gunakan di banyak handphone Android Android yang lama ataupun yang terbaru saat ini yang sudah aktif untuk kamera dua apinya Oke tidak lama kita mulai untuk videonya jika kalian ingin coba apk gcam yang kita bahas di video ini untuk link downloadnya saya sudah sertakan di kolom deskripsi di bawah video ini dan juga beserta kita dengan konfigurasinya di dalam video ini saya mencari gcamnya menggunakan handphone realme XT ya teman-teman Oke sekarang kita masuk pada pembahasan Google kamera Androidnya ini dia untuk tampilan dari gcamnya yang sebelumnya saya sudah install di handphone realme XT yang pertama untuk di bagian bermenunya seperti biasa ada fitur kamera utama potret mode pot malam Astro fotografi video dan yang lainnya ada panorama photosphere slow motion dan timelapse ya teman-teman selanjutnya untuk di bagian filenernya ada button all-seer kamera yang kalian bisa alihkan ke mode wide dan telephoto di realme XT sendiri tidak support ya untuk di kedua multi-lens ini jadi tidak bisa digunakan tentunya ya teman untuk info saja selanjutnya di bagian opsinya seperti biasa ada fitur seperti flash XDR plus output balance ratio timer image quality yang dimana fitur ini kalian bisa gunakan di kondisi kondisi tertentu selanjutnya untuk di bagian filter atasnya ada empat circuit button ya yang termasuk saya sukai yang pertama ada force atau tombol screen yang kalian bisa gunakan pada mode malam hari fokus tracking lip acer dan efek filter warna lebih dari gigim ini sendiri ya teman setelah saya coba gigim ini terasa semut stabil walaupun ada beberapa fitur yang tidak bisa digunakan seperti multi-lens mode wide dan telephoto dan pemilihan 60fps pada record 4k ya teman untuk resolusinya tapi dibalik kekurangan tadi untuk gigim ini di realme XT itu hasilnya saya sangat puas ya teman-teman nah berikut ini adalah hasil lebih jelasnya untuk hasil tester di setiap bagian modenya di pixel cam first pertama inilah bagian kamera utama tentunya bisa digunakan dengan baik dan untuk hasilnya juga sangat mantul ya teman-teman ini dia saturasinya bagus tentunya ini menggunakan konfigurasi dari saya sendiri ya teman-teman sekarang ini adalah hasil tester menggunakan mode portrait mode portrait juga bisa dijalankan dengan baik dan hasilnya juga sangat bagus ya teman-teman ini dia untuk hasilnya selanjutnya ini adalah hasil tester menggunakan mode foto malam ya teman saya ingatkan saat menggunakan mode foto malam untuk tombol firstnya diaktifkan dulu ya yang saya tunjuk tadi oke untuk hasil lebih lebih jelasnya kita akan lihat sama-sama oke ini dia ya teman untuk hasil lebih jelasnya di mode foto malam tentunya untuk fitur mode malamnya bisa digunakan dengan baik ya bagus sekali untuk hasil di mode foto malamnya di realme XT selanjutnya ini hasil tester menggunakan mode astrofotografi yang lupa ya saat teman-teman menggunakan mode astrofotografi tombol firstnya diaktifkan dan didalam video ini saya sarankan menggunakan tripod ya karena untuk waktu penakam cahaya itu dua menit lebih dan ini dia untuk hasilnya di mode astrofotografi sangat bagus dan tentunya mode astrofotografi nya bisa digunakan dengan baik nah berikut ini adalah hasil record menggunakan mode video ini resolusinya 4K dan menggunakan 30fps untuk hasil videonya juga bagus ya teman-teman dan sangat recommended untuk digunakan di handphone realme XT untuk di bagian mode videonya setelah kita langsung saja ke bagian yang lainnya untuk di mode panorama hasil testernya seperti ini bisa dijalankan dengan baik selanjutnya mode photosphere untuk modenya lengkap dan hasil testernya juga bisa dijalankan dengan baik ya di mode photosphere next sekarang slow motion atau gerak lambat mode gerak lambat juga bisa dijalankan dengan baik ya teman-teman yang terakhir kita buka di mode timelapse oke ini dia untuk hasil testernya menggunakan mode timelapse jadi untuk kesimpulannya ya teman-teman untuk di bagian bar menu itu semuanya bisa dijalankan dengan baik jadi untuk dari realme XT gcam ini sangat recommended untuk digunakan walaupun ada beberapa fitur yang tidak bisa digunakan untuk input saja dari flavornya bahwasannya untuk gcam ini sangat recommended juga digunakan di handphone mediatek seperti Redmi Note 8 Pro ya teman-teman untuk handphone lain teman-teman juga bisa tester sendiri oke sekarang kita masuk ke proses instalasi pada gcamnya dari awal ya teman-teman bagi teman-teman yang baru install gcam silahkan simak video ini ya step by step cara install gcam sampai penerapan konfigurasi oke untuk langkah pertamanya pastikan teman-teman sudah mendownload untuk bahan apk nya yang saya sudah sediakan di deskripsi di bawah video ini ada dua ada versi original dan ada versi clone clone ini apabila teman-teman yang sudah terinstall banyak gcam pada handphone nya teman-teman bisa install yang clone ya jadi kegunanya agar kalian tidak perlu menghapus dengan base on google yang sama pada handphone kalian yang tentunya sudah terinstall tapi bagi kalian yang baru mencoba untuk install gcam silahkan install versi aslinya atau originalnya dan dari devolver juga disediakan beberapa konfigurasi dan juga ada konfigurasi dari saya sendiri ya teman-teman oke untuk installnya seperti biasa klik kemana apk nya dilanjutkan dengan mengklik install disini saya menggunakan versi clone karena di handphone ini sudah terinstall banyak gcam ya oke kalau sudah terinstall seperti ini teman-teman bisa buka gcam nya seperti biasa kalau ada tampilan seperti ini teman-teman bisa izinkan semua untuk perizinan gcam nya dan ini dia untuk tampilan awal atau pengaturan default gcam nya setelah proses instalasi tadi ya teman-teman oke sekarang kita langsung saja ke tutorial cara penerapan konfigurasi pada gcam pixel campus ini langkah pertamanya teman-teman bisa buka opsi lalu tab di tanda gear untuk masuk ke pengaturan pada gcam nya setelah itu teman-teman bisa scrollkan ke arah bawah cari pengaturan di bagian additional disini ada dua bagian info dan konfig teman-teman bisa pilih konfig nanti ada tiga bagian lagi di dalamnya nickname changlog dan save teman-teman bisa pilih save tab di tanda kolomnya selanjutnya teman-teman bisa kasih nama apa aja sesuai selera kalian lalu pilih save ini bertujuan agar terbentuknya folder di file manager yaitu folder pixelcam dan didalamnya ada folder lagi bernama folder fuzz disitulah kita akan menempatkan file konfigurasinya oke kalau sudah selanjutnya teman-teman bisa download untuk file konfigurasinya yang saya sudah sediakan di deskripsi bawah video ini yang di atas ini ada file konfigurasi khusus untuk handphone Redmi Note 8 Pro Mediatek ya teman-teman untuk konflik lainnya yang sudah disediakan oleh developer yang teman-teman bisa coba sendiri dan pun kalian ya siapa tahu cocok termasuk konflik yang saya sudah sediakan oke selanjutnya teman-teman bisa pilih file konfigurasinya setelah kalian teman-teman bisa pindahkan ke penyimpanan internal cari folder bernama pixelcam di dalamnya ada folder lagi bernama folder fuzz di dalam inilah teman-teman bisa memindahkan file konfigurasinya kalian bisa pindahkan atau tempelkan Oke kalau sudah kalian pindahkan untuk file konfigurasinya di dalam folder fuzz bisa buka kembali untuk gcamnya seperti biasa selanjutnya untuk menampilkan pengaturan konfigurasi tapi teman-teman tab di bagian bar hitam ini sebanyak dua kali maka akan muncul pengaturan cosconfig tab tanda panah untuk menampilkan daftar konfigurasi pilih konfigurasi yang ingin diterapkan lalu untuk menerapkannya teman-teman tinggal pilih update dan selesai sekarang gcamnya kalian bisa gunakan seperti biasa oke teman-teman tampaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini semoga video ini bermanfaat dan berguna bagi kalian semua jangan lupa ya untuk mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe like dan share dan juga icon notifikasinya sampai jumpa di video-video berikutnya akhir kata dari saya good job bye bye wassalam selamat menikmati